Intro Assalamualaikum Halo teman-teman semua, apa kabar? Penyakit asam lambung bisa sangat mengganggu karena rasa nyeri di perut disertai dengan mua dan juga kembung Di samping nyeri perut, naiknya asam lambung biasanya akan diikuti dengan rasa terbakar pada bagian dada Naiknya asam lambung yang naik ke kerongkongan akan menyebabkan sakitnya ulu hati Ketika asam lambung kita naik, maka hal pertama yang dilakukan adalah jangan panik Tidak perlu buru-buru meminum obat, karena kita bisa mencoba terapi pijatan sederhana untuk bisa menyembuhkan asam lambung Pada jarak sekitar 3 jari dari pergelangan tangan bagian dalam, kita bisa menekan titik tersebut Dengan menggunakan ibu jari atau jempol selama 5 menit Titik ini bermanfaat untuk menenangkan perut dan juga mengurangi asam lambung Setelah kita menekannya dengan menggunakan ibu jari selama 5 menit pada salah satu tangan Maka ulangi langkah yang sama pada titik yang sama di tangan sebelahnya lagi Teman-teman semua bisa memijatnya tanpa menggunakan minyak Ataupun apabila ada, bisa menggunakan minyak zaitun Ditekannya jangan terlalu kencang ya, pelan-pelan saja Biasanya pada awalnya akan terasa sakit, kemudian akan berangsur-angsur membaik Asam lambung yang naik bisa dipicu oleh beberapa faktor ya Seperti mengkonsumsi makanan pedas ataupun asam Telat makan ataupun makan terlalu kenyang Dan juga obesitas Setelah memijat pada bagian tangan, kita lanjut ke titik bagian kaki Pada bagian kaki, titik yang harus kita pijat ataupun kita tekan Lokasinya adalah pada bagian punggung kaki Tepatnya berada pada persimpangan jempol kaki dan juga telunjuk kaki Kita cukup tekan dan pijat titik ini selama 5 menit Untuk cara mencegah asam lambung kita agar tidak naik Kita sebetulnya bisa mendeteksinya ya Dan hal ini akan sangat membantu untuk mengurangi bahkan untuk menghentikan perasaan tidak nyaman dari gejala asam lambung naik ini Kita bisa mencegahnya dengan cara menghindari rokok dan juga alkohol Menjaga berat badan yang sehat ataupun proporsional Dan juga kita hindari makanan pemicu asam lambung yang naik Dan juga hindari konsumsi minuman yang berkarbonasi Setelah selesai kita lakukan pada bagian kaki sebelah kiri Kita pindah ke kaki sebelah kanan Lakukan atau ulangi cara yang sama Titiknya pun juga sama ya Untuk bisa mengatasi asam lambung Sebaiknya kita tidak memulai makanan dengan makanan ataupun minuman dingin Dan juga makanan mentah ya Seperti contohnya salad Karena hal ini bisa sangat berpengaruh pada asam lambung kita Bagi para penderita asam lambung Sebaiknya kita makan dan juga minum minuman hangat Ataupun sup hangat Dan juga kita bisa mencoba untuk mulai mengkonsumsi jahe dan juga kemangi Silahkan praktekan sendiri di rumah Dan rasakan ketika asam lambung teman-teman semua naik Akan segera meredah tanpa menggunakan obat sama sekali Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Apabila video ini bermanfaat Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman Dan juga saudara kita yang membutuhkan Jangan lupa like dan komen juga pada kolom komentar di bawah Terima kasih Semoga bermanfaat Semoga bermanfaat Terima kasih